Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Mari belajar perkalian 6 dengan jari Di dalam video ini, kita akan belajar perkalian 6x6, 6x7, 6x8, 6x9, dan terakhir 6x10 Tonton terus videonya sampai selesai ya Sebelum menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya Kita punya 6x6, kita lihat jari tangan kita, 6, kita gunakan seperti ini, jempol sebelah kiri berdiri, dan jempol sebelah kanan berdiri, 6x6 Sedangkan yang lain, kita tutup jarinya Nah, sekarang kita hitung jari yang berdiri Ada 1, 2, ada 2 jari yang berdiri Jari yang berdiri ini adalah puluhan, sehingga kita tulis 20 Kemudian, jari yang tertutup Kita hitung sebelah kiri 1, 2, 3, 4 Jadi kita tulis 4 disini Kita kalikan dengan banyaknya jari yang tertutup di sebelah kanan 1, 2, 3, 4 Ada 4 jari yang tertutup di sebelah kanan, kita tulis 4 Nah, yang tertutup kita kalikan 4x4 sama dengan 16 Nah, disini kita jumlahkan dengan yang puluhan tadi 20 ditambah dengan 16 Kita tambah Dan hasilnya adalah 36 Nah, jadi 6x6 sama dengan 36 Nah, sekarang kita belajar 6x7 6x7 kita punya tangan sebelah kiri, yaitu jempolnya kita berdiri Ini ada tulisan 6, berarti jempolnya berdiri Sedangkan 7 yang tangan sebelah kanan Kita punya 2 jari yang berdiri 6x7 Jadi kita tulis angka di jari-jari kita Biar kita bisa ingat selalu Nah, sekarang kita hitung jari yang berdiri 1, 2, 3 Ada 3 yang jari berdiri Disini kita anggap sebagai puluhan Sehingga kita tulis 30 Sedangkan jari yang tertutup di sebelah kiri Ada 1, 2, 3, 4 Kita tulis 4 disini Kita kalikan banyaknya jari yang tertutup di sebelah kanan 1, 2, 3 Kita tulis 3 Sehingga 4x3 sama dengan 12 Nah, disini kita tambahkan dengan Angka puluhan dari jari yang berdiri Ditambah dengan 12 Jadi jawabannya 6x7 sama dengan 42 Ya, 6x7 sama dengan 42 Sekarang kita belajar 6x8 6x8 tangan sebelah kiri Hanya jempol yang berdiri Tangan-tangan sebelah kanan Ada 3 jari yang berdiri Yaitu jempol Jari telunjuk dan jari tengah Nah, kita tulis disini 6x7 8 Biar kita hafal Bahwa 3 jari yang berdiri ini Ini mewakili 8 Oke Nah, sekarang kita hitung Banyaknya jari yang berdiri 1, 2, 3, 4 Ada 4 jari yang berdiri Sehingga kita tulis 40 Sekarang kita hitung Jari yang tertutup Tangan sebelah kiri 1, 2, 3, 4 Ada 4 jari yang tertutup Kita kalikan dengan Banyaknya jari yang tertutup Sebelah kanan Kita hitung 1, 2 Sehingga disini kita tulis 2 4 x 2 Sama dengan 8 Nah, kita jumlahkan dengan 40 tadi 40 ditambah 8 Sama dengan 48 Jadi 6 x 8 adalah 48 Nah, sekarang 6 x 9 Ya, 6 x 9 Tangan sebelah kiri Tetap Jadi jempol yang berdiri Sedangkan tangan sebelah kanan Ada 4 jari yang berdiri 6 x 7 x 8 x 9 Sekarang kita hitung Banyaknya jari yang berdiri 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 jari yang berdiri Berarti Kita tulis 50 Sedangkan jari yang tertutup Sebelah kiri Sebelah kiri Atau tangan sebelah kiri 1, 2, 3, 4 4 kali Jari sebelah kanan Atau jari tangan sebelah kanan Jari tangan yang tertutup Sebelah kanan 1 Kita kalikan dengan 1 disini Sama dengan 4 Jadi Kita tulis disini 4 Kita jumlahkan Atau kita tambahkan Sehingga 6 x 9 Sama dengan 54 54 Disini Kita tulis Nah mudah bukan Kita belajar Perkalian dengan jari Mulai dari Angka 6 Sampai dengan 9 Terakhir 6 x 10 Ini sangat mudah Kita tidak perlu jari Untuk menghitungnya Karena Tinggal menambahkan 0 saja Di belakang 6 Jadi 6 0 6 x 10 Sama dengan 60 Nah Adik-adik Pasti bisa Jangan lupa Selalu belajar ya Betul-betul-betul Yeay Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati